Perkenalkan lor, nama saya Icang dengan quotes hari ini, sukses itu berawal dari mimpi, maka dari itu, ayo, berbanyak rebahan ya. Sesuai request-an dari kalian, kali ini kita akan mengalur film bencana yang berjudul Deep Impact tahun 1998. Salah satu film bencana terepik sepanjang masa ini, mengisahkan tentang komet yang akan menabrak bumi dan upaya-upaya manusia untuk mencegahnya. Kalau biasanya di film kiamat hanya menceritakan satu karakter saja, nah, film ini kerennya memiliki empat sudut pandang lho, yaitu dari seorang anak SMA, reporter berita, presiden, juga tim astronot yang mencegah komet tersebut menghantam bumi. Bagaimanakah keepikan, keseruan film ini? Langsung aja kita ke titip-titip pertanyaan dari dulurku, S. Degan ya. Cak, mau tanya apa bener psikolog kalau kelamaan nganggur jadi psikopat? Enggak, lor. Jadi psikomo. Mau gak saya cahakan. Di Adrian Peak, negara bagian Arizona, imiriki sirikit. Seorang remaja SMA bernama Leo Biderman sedang mengamati langit bersama cememeunya Sarah dan juga gurunya. Melalui teleskop, Leo melihat bintang-bintang yang terang-benderang, tapi ada satu benda langit yang tidak Leo kenali. Dan gurunya menganggap bisa jadi itu hanyalah sebuah satelit. Sesuai arahan gurunya, Leo pun mengirim foto-foto pengamatan mereka termasuk benda langit aneh tadi ke seorang astronom bernama Wolf di observatorium. Pada awalnya, Pak, Wolf mengira itu hanyalah temuan komet biasa, sampai akhirnya dia memeriksa orbit komet beserta kecepatannya yang ternyata mengarah tepat ke arah bumi, Nalu. Wolf yang mulai panik pun berusaha mengirim informasi tersebut lewat email ke atasannya, tapi sayang berkali-kali koneksi internet gagal. Dan mau gak mau, Wolf harus mengirimnya sendiri secara manual. Datanya dikopi ke dalam disket, lalu dimasukkan ke dalam amplop dan langsung otw ke tempat atasannya. Di perjalanan, Wolf terus berusaha menelpon rekannya, tapi lagi-lagi tidak ada sinyal, saking panik dan terlalu fokusnya ke HP. Nah, asnya Wolf tidak sadar ada mobil track di depannya, hingga akhirnya dia tewas kecelakaan. Dan inilah hantaman yang dalam. Satu tahun kemudian, Jenny, seorang reporter CNBC, sedang menggali berita tentang pengunduran diri Menteri Keuangan, yaitu Alan. Yang katanya terlibat perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Ellie, dan Alan juga memiliki saluran komunikasi rahasia dengan Presiden. Setelah mencari-cari ke berbagai sumber, Jenny bersama seorang kameramen mendatangi kediaman Alan untuk menanyakan kebenaran rumor yang beredar, yaitu tentang pengunduran dirinya dan perselingkuhannya. Mendengar itu, Alan yang sedang menyiapkan banyak stok sembako bersama putrinya, menyuruh kameramen untuk mematikan kameranya. Juga menyarankan Jenny menghentikan pencarian informasinya, karena Alan hanya ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. Bersambung kamera. Jika kamu ingin berbicara dengan saya, berbicara. Bersambung tentang isteri kamu, atau kita bisa berbicara tentang Ellie. Bersambung tentang kejahatan yang menghentikan panggilan ke Presiden. Saya dengan keluarga saya, apa-apa kamu mengerti itu? Saat Jenny pulang sambil membuat rekaman semua informasi seadanya tadi, tiba-tiba ada sekumpulan mobil hitam yang mengepung dan memaksa Jenny untuk menghentikan mobilnya. Ternyata mereka adalah FBI yang langsung membawa Jenny ke suatu tempat dan bertemu dengan Presiden Amerika saat itu yang bernama Tombe. Tom pun mengatakan juga berita yang sedang diusut oleh Jenny sangat mengacam keamanan nasional dan bisa membahayakan karirnya jika tetap menggali berita tersebut. Namun karena Jenny sudah mengetahui Ellie, meski hanya namanya saja, Tom pun mempersilahkan Jenny bertanya-tanya saat konferensi pers di Gedung Putih dua hari lagi. Jenny pun menyadari jika tadi Tom tidak menyebut nama Ellie, melainkan Ellie lor, ELA gitu ya. Begitu kembali ke kantor, Jenny langsung meng-searching Ellie di internet yang ternyata sebuah singkatan dari Extinction Level Event atau bencana kepunahan masal. Sepulangnya dari kantor dengan terpaksa Jenny menghadiri makan malam bersama ayah kandungnya yaitu Jason yang belum lama menikah dengan istri barunya bernama Chloe. Karena tidak datang di hari pernikahan mereka, Jenny pun diberikan hadiah berupa sepasang anting mutiara. Namun Jenny yang sudah terlanjur kecewa pun berkata jika seharusnya Jason kembali ke mantan istrinya atau ibu kandung Jenny, yaitu Robin yang sekarang hidup menyendiri dan sangat membutuhkan Jason. Mendengar itu Chloe pun mengatakan, Sudahlah Jen, Jen kamu itu harus menerima keadaan karena bagaimanapun hidup akan terus berlanjut. Jenny yang baru saja menemukan fakta tentang Illy, yaitu bencana kepunahan masal pun hanya bisa tertawa. Dua hari kemudian sesuai dengan apa yang dikatakan Presiden Tom ke Jenny, pemerintah Amerika membuka konferensi pers di gedung putih. Rekan Jenny sesama reporter yaitu Beth ikut hadir karena memang dialah yang biasa diutus CNBC untuk menghadiri jumpa pers. Sedangkan Jenny diundang secara khusus oleh Tom, karena dia sudah mengetahui sebagian info tentang Illy, ya kan? Tak lama kemudian Pak Tom pun memulai pidatonya dan menceritakan kejadian satu tahun yang lalu, di mana Leo dan Wolf menemukan sebuah komet yang diyakini orbitnya mengarah tepat ke planet bumi. Karena kecelakaan yang dialami oleh Wolf, gedung putih pun mengira jika Leo juga telah meninggal, maka dari itu pemerintah menamakan komet temuan mereka dengan nama Wolf Biedermann. Jadi biar gampang kita singkat aja nama kometnya jadi komet WB aja ya lor ya. Pak Presiden menjelaskan bahwa panjang komet tersebut adalah 11 km-an, yang kira-kira lebih besar dari gunung tertinggi di dunia yaitu Everest, dengan berat komet lebih dari 500 miliar ton. Menurut penelitian para ilmuwan, pada tanggal 16 Agustus di tahun depan, komet WB akan segera menabrak bumi. Pidato Tom disiarkan secara langsung ke stasiun TV seantiro Amerika, dan ditonton oleh banyak orang termasuk keluarga Leo juga cememeunya Sarah, yang mana mereka semua bukan hanya terkejut dengan info komet tersebut, tapi juga keterangan dari Pak Presiden jika Leo sudah lama meninggal, padahal masih sehat Walafia dan lagi nonton TV ya kan. Untuk menghentikan komet WB, Amerika dan Rusia sudah bekerja sama selama 8 bulan terakhir untuk membangun Messiah, pesawat ruang angkasa terbesar yang pernah dibuat umat manusia, dan akan membawa tim berisi astronot dari Amerika juga Rusia, mereka adalah Oren Sang Komandan Misi, Andrea sebagai pilot, Gus bagian medis, spesialis nuklir asal Rusia yaitu Mikhail, Mark Sinavigator, juga kepala pilot bernama Tanner, sekaligus orang yang paling senior, karena Tanner pernah menginjakan kakinya di bulan. Selain itu Pak Presiden pastinya juga tahu, jika insiden besar seperti ini akan mengakibatkan kepanikan di masyarakat di seluruh dunia. Udah kayak COVID lor, harga-harga pada naik dan banyak orang nimbun sembaku juga masker, brengkes emang orang kayak gitu. Maka dari itu Tom yakinkan rakyatnya jika harga-harga serta gaji-gaji pegawai akan tetap stabil. Sesuai perjanjian setelah selesai berpidato, Pak Presiden memberikan jenis kesempatan lebih dulu dibanding reporter-reporter yang lain. Dia pun mengajukan beberapa pertanyaan mulai dari kenapa info komet ini tidak diberitahu lebih cepat, mengapa Amerika menarik pasukan-pasukannya dari luar negeri, sampai apakah misi pesawat mesayah benar-benar bisa menghentikan komet WB. Dengan tenangnya, Pak Presiden Tom pun menjawab jika pemerintah baru bisa menyebarkan peringatan komet WB setelah pesawat mesayah selesai. Selain itu, dia juga menarik pasukan Amerika karena keamanan dalam negeri lebih penting daripada misi di luar. Tom pun mengakhiri konferensi pers dengan mengatakan jika 10 bulan ke depan umat manusia akan menghadapi rasa ketakutan terbesarnya, yaitu kepunahan masal. Namun para astronot akan berusaha menghentikan komet WB dengan pesawat mesayah dan semua orang harus percaya dengan kemampuan tim astronot tersebut. Karena bagaimanapun, hidup harus terus berlanjut. Sungguh kata-kata yang sangat keren dari Pak Morgan Freeman, maksudku Pak Presiden Tom. Leo pun mendadak famous dan sempat diminta memberi sambutan di depan semua orang di sekolahnya. Sementara itu di lain tempat, kru mesayah sedang berpesta dengan keluarga, pacar, dan kerabat-kerabat mereka sebelum mulai menjalani misi tahap pertama. Namun kru-kru mesayah tidak begitu rispek ke kapten pilot yang pernah kebulan, yaitu Tanner. Karena mereka menganggap misi menghentikan komet WB jauh-jauh lebih susah ketimbang jalan-jalan di permukaan bulan saja, Tanner pun hanya ketawa-ketawa melihat sikap sombong mereka semua. Karena bagaimanapun Tanner sudah praktek langsung di luar angkasa, berbeda dengan anak-anak mesayah yang selama ini latihan disimulasi. Akhirnya misi pertama pun dimulai, para kru pergi ke pesawat luar angkasa mesayah dengan menaiki pesawat ulang alik Atlantis yang didorong 500 ribu pon bahan bakar cair atau sekitar 227 ribuan kilogram. Sedangkan mesayah sendiri sudah dilengkapi dengan 8 bom nuklir untuk meledakan komet WB dan juga sebuah sistem roket pendorong berbahan nuklir yang disebut dengan nama Orion. Sesampainya di mesayah, nggak pake lama semua kru pun langsung bersiap untuk menuju target mereka, yaitu komet WB. Singkat cerita dalam waktu 5 bulan, mesayah telah sampai di dekat komet WB dan akan segera menjalani misi penghancuran komet, sedangkan Jenny telah dipilih oleh atasannya untuk menjadi pembaca berita, sebuah posisi yang sangat-sangat eksklusif. Stuart? Apa yang saya? Anda di atasannya. Wah! Setelah memasukkan 4 bom nuklir berkekuatan 500 kiloton ke sebuah alat bernama MUL dan perlahan-lahan melepaskan sistem roket Orion, mesayah pun akan mendarat di permukaan komet WB. Tapi sebelum itu, sebagai pilot Tanner dan Andrea harus mengontrol mesayah dengan sangat hati-hati karena mereka akan melewati badai angin besar dengan batu-batu seukuran rumah yang terus berterbangan. Sementara itu di bumi, Jenny terus mengupdate keadaan mesayah di TV. Lalu yang terjadi. Selamat malam. Virgin Tanner akan membuat kometan. Lihat ini. Alhamdulillahnya pendaratan telah berhasil. Tahap selanjutnya semua kru kecuali kedua pilot yaitu Andrea dan Tanner harus keluar pesawat dan mengaktifkan setiap MUL di titik yang sudah diperhitungkan yang mana masing-masing MUL akan dibor sampai kedalaman 100 meter dan barulah akan diledakkan setelah mesayah sudah pergi cukup jauh. Selain harus bertarung dengan medan yang sangat sulit, para astronot juga melakukan tugasnya dengan cepat sebelum komet memasuki area cahaya matahari. Karena itu akan menaikkan suhu komet secara drastis juga menyebabkan ledakan gas di mana-mana. Semua MUL pun telah berhasil dimasukkan kecuali satu MUL yang tersangkut batu. Demi suksesnya misi penghancuran komet WB, Oren pun nekat masuk ke lubang dan menendang-nendang MUL-nya agar bisa lanjut di ebor sampai kedalaman 100 meter. Gila ini film tahun 98 tapi visualnya keren banget sih lor. Di lain sisi mereka harus segera kembali ke mesayah sebelum komet terkena sinar matahari. Sampai akhirnya. Untungnya dengan skill piloting tenor dan Andrea, mereka berdua bisa memperhitungkan kapasitas bahan bakar dan bisa menyelamatkan hampir semua kru ke dalam pesawat. Namun naasnya Gus Partenza si ahli medis terkena semburan gas dan menghilang. Sedangkan komandan misi yaitu Oren terlambat menutup pelindung helmnya dan wajahnya terluka cukup parah karena tersengat sinar matahari langsung. Mikhail sempat memaksa puter balik untuk menyelamatkan Gus dengan mencari sinyalnya. Tapi dengan terpaksa tenor harus tetap melanjutkan misi dan meninggalkan Gus. Karena mereka harus segera meledakan komet WB dan juga menyisakan bahan bakar untuk keadaan mendesak nantinya. Semua kejadian di pesawat ditayangkan secara live oleh CNBC. Namun ada delay sekitar 20 detikan akibat jarak bumi dan mesayah yang begitu jauh. Setelah mendengar laporan dari tenor, Jenny pun langsung mengucapkan bela sungkawa sekaligus penghormatan terhadap Gus yang dianggap missing in action atau hilang dalam penuh gasak. Dia menghilang kepentingan untuk menghilangkan gas. Monash sudah terlambat. Houston, semua mulutnya ada di atas. Luke sudah panas dan rata. Ken just leave him, we have to go back. If we go back for Gus, we all die. Warren Monash injured. Tanner is now in charge of the mission. Setelah bergabung kembali dengan sistem Orion, selanjutnya mesayah akan menjauh dan segera meledakan nuklir-nuklir yang ditanam di komet WB. Jenny pun mengingatkan jika proses penghancuran tidak bisa ditampilkan, karena kamera luar pesawat mesayah akan tertutupi cahaya ledakan yang sangat-sangat terang. Sementara itu di mesaya sendiri, semua kru sudah duduk di kursi masing-masing dengan suit belt yang terpasang. Tanner dan Andrea juga telah melepas safety lock dari bom. Dan akhirnya, momen yang sangat menentukan masa depan umat manusia pun terjadi. Semua orang di bumi hanya bisa terdiam cemas menunggu kabar selanjutnya dari mesayah. Begitu pula Jenny yang berharap misi peledakan komet WB sukses. Agar dia bisa memberikan berita baik ke seluruh penonton, sementara itu di gedung putih, staff presiden mendapat laporan langsung dari NASA. Jika sayangnya misi mesayah telah gagal, meskipun empat bom telah berhasil diledakan di kedalaman yang sesuai, komet WB tidak hancur seketika, melainkan hanya terpecah menjadi dua bagian lor. Yang kecil disebut potongan Biderman, sedangkan yang lebih besar disebut wolf. Dan orbitnya tetap menuju ke bumi, saat itu juga presiden Tom pun langsung menggunakan siaran darurat dan menjelaskan semuanya kepada masyarakat. Selain memaparkan kegagalan misi mesayah dan komet WB yang terpisah menjadi dua, Tom juga mengatakan jika pemerintah telah berkoordinasi dengan Rusia untuk menggunakan Titan, sebuah roket ICBM yang akan diluncurkan untuk mengubah orbit komet. Tapi Titan hanya bisa dipakai ketika jarak komet sudah benar-benar dekat dengan bumi. Sekali lagi, kemungkinan misi Titan berhasil juga untung-untungan lor seperti misi mesayah yang tadi. Akan tetapi demi keberlangsungan umat manusia seperti negara-negara lainnya, Amerika juga membangun banker penyelamat super besar yang disebut The Art dan berada di lembah kapur Missouri. Itu pun hanya bisa menampung sebanyak 1 juta orang dengan sembako, benih-benih tumbuhan, hewan, serta perlengkapan lainnya yang bisa mendukung kehidupan selama 2 tahun. Rencananya pada tanggal 10 Agustus nanti, pemerintah Amerika akan memilih secara acak 800 ribu orang Amerika, serta 200 ribu ilmuwan, dokter, guru, dan orang-orang berskil penting dengan mengabarkannya lewat telpon maupun surat. Semua itu agar kehidupan di bumi bisa kembali seperti sediakala pasca jatuhnya komet WB yang pastinya akan memakan korban jutaan, serta hancurnya negara-negara di seluruh dunia. Sebelum menutupi datonya, Presiden menyatakan jika status negara sekarang dalam kondisi darurat, angkatan bersenjata akan lebih mengamankan jalanan dari segala potensi kericuhan dan jam malam nasional akan dimulai. Selain itu, Tom juga mengingatkan seluruh umat manusia agar berdoa dan percaya kepada Tuhan apapun agama yang mereka peluk atau bagi mereka yang tidak percaya agama sekalipun. Sumpah, keren banget bidatonya apa Morgan Freeman ini lor. Siaran CNBC pun kembali mengudara dan Jenny mulai menjelaskan detail-detail tentang proyek art, bahwa semua orang berumur 50 tahun ke atas tidak akan dipilih, kecuali mereka memiliki keahlian yang diperlukan. Lalu, pengevakuasian orang-orang yang telah terpilih akan dijemput angkatan militer dalam waktu maksimal 2 hari, dimulai pada tanggal 12 Agustus. Sementara untuk orang-orang yang tidak dipilih, akan disiapkan tempat-tempat penampungan yang akan dijaga ketat oleh tentara Amerika. Juga disiapkan bahan-bahan sembako dan perlengkapan untuk menunjang kehidupan. Wow, sangat-sangat terstruktur ya kan lor. Semoga aja tidak ada penimbunan bansos seperti di Depok ya. Alhamdulillahnya kedua orang tua Leo ditilpon dan terpilih menjadi pengungsi Ark, karena mereka berdua adalah ilmuwan. Sedangkan Ortu Sarah dan Ortu Jenny tidak terpilih karena usianya di atas 50 dan hanya orang biasa. Sementara itu di luar angkasa, setelah terkena gelombang ledakan dari komet WB, sistem komunikasi pesawat pun rusak sehingga para kru tidak bisa mengabarkan kondisi mereka ke bumi sama sekali. Dan akhirnya mereka semua setuju menggunakan sisa bahan bakar Orion untuk kembali ke bumi. Singkat cerita waktu kurang 4 minggu 2 hari lagi komet WB untuk menabrak bumi, dan hampir semua orang merasa ketakutan, apalagi siluetnya itu sudah terlihat di langit dong. Namun beberapa dari mereka pasrah dan menerima takdir seperti ibu kandung Jenny, yaitu Robin yang tetap happy-happy aja, karena anaknya Jenny telah terpilih hidup di The Ark. Sedangkan Leo, dia berniat untuk menyelamatkan Sarah beserta keluarganya, dengan menikahi cememewnya itu yang untungnya diperbolehkan oleh kelurahan setempat, meskipun masih usia SMA karena dunia akan kiamat. Sarah nantinya bisa ikut The Ark sebagai istri Leo, sementara keluarga Sarah rencananya diselundupkan Leo, dengan menggunakan popularitasnya yaitu penemu komet WB. Masih bocil udah nikah-nikah aja. Puset, dek Leo ini saset-saset nikah lulur, anda bagaimana? Santai aja sih, gak usah buru-buru ya kan? Seperti film kiamat pada umumnya, kericuhan pun terjadi di seluruh belahan dunia, mulai dari penjarahan, tawuran, dan aksi kriminalitas lainnya, bahkan kebakaran sampai didiamkan begitu saja, karena petugas pemadam dialihkan untuk bantuan evakuasi The Ark. Sementara itu dibalik ke pasrahannya, ternyata Robin sangat-sangat putus asa, dan dengan tragisnya bundir di kediamannya. Jenny pun begitu terpukul mendengar berita kematian ibu kandungnya, dan setelah mengambil barang-barang peninggalannya, Jenny hanya bisa termenung di tengah hujan. Sampai akhirnya ayahnya Jason datang menemui Jenny dan menyuruhnya ikut ke rumah, karena istri barunya Chloe meninggalkannya begitu saja, saking ketakutannya dengan komet WB. Namun Jenny yang sudah terlanjur kecewi, tidak menggubris ayahnya dan lebih memilih pulang sendiri. Di komplek perumahan Leo, angkatan bersenjata telah datang untuk menjemput orang-orang yang telah terpilih. Keluarga Leo serta keluarga Sarah pun sudah bersiap-siap, tapi ketika Leo akan membawa Sarah beserta keluarganya, ternyata kedua ortu Sarah tidak terdaftar, padahal Leo sudah menitipkan nama mereka dengan memanfaatkan kepopulerannya. Sarah pun akhirnya memaksa untuk tetap tinggal bersama kedua ortunya di rumah, sementara Leo mau gak mau harus pergi ke The Ark dengan ortunya. Di hari kelima sebelum menabraknya komet WB ke bumi, Leo dan keluarganya telah sampai di The Ark di pegunungan Kapur, Missouri. Tempat tersebut dijaga ketat oleh militer karena banyak massa yang memaksa masuk ke dalam, selain orang-orang yang telah dipilih. Di sana juga terdapat hewan-hewan juga tanaman, makanya dibilang ark lor karena seakan-akan mirip kapal Nabi Nuh yang membawa umat manusia dan hewan-hewan saat banjir besar ya kan. Lalu ketika sedang mengantri masuk ke The Ark, Leo berniat untuk pergi menjemput Sarah karena dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dengan terpaksa karena anaknya telah menikah dan terlihat bersungguh-sungguh, kedua ortuleo pun akhirnya merelakan putra semata wayangnya pergi mengejar Sarah. Take care of yourself, okay? I'm gonna make it. Di kantor CNBC, Jenny tiba-tiba didatangi oleh Jason yang menunjukkan foto-foto lama keluarga mereka karena masih kepikiran dengan ucapan Jenny yang menganggap dirinya seperti yatim piatu. Melihat foto-foto itu, Jenny pun hanya bisa terdiam dan menangis. Lalu Jason pergi meninggalkan kota untuk menjalani saat-saat terakhirnya sendirian. Kurang dari 14 jam menuju datangnya komet potongan pertama yaitu Biderman yang kita sebut saja komet B sesuai rencana pemerintah berusaha menembakkan puluhan roket Titan menuju komet B dan yang terjadi. Dari sini kita benar-benar melihat lor bagaimana tidak berdayanya umat manusia melawan bencana apalagi setingkat komet besar yang akan menabrak bumi ya kan. Tom pun menjelaskan jika komet B akan jatuh di laut Atlantik kira-kira 12 jam lagi dan akan menyebabkan gelombang tsunami setinggi 100 meter dengan kecepatan 1700an kilometer per jam. Gila sih itu bahkan melebih kecepatan suara lor, Edda, enggak? Menurut perkiraan, kota-kota besar yang akan hancur di antaranya adalah New York, Boston, Atlanta, dan Philadelphia. Sementara itu komet W yang lebih besar akan jatuh 3 jam kemudian di dekat Kanada yang akan menyebabkan kepunahan umat manusia dan selama 2 tahun seluruh dunia akan gelap tertutupi oleh debu-debu komet. 100 feet high is faster than the speed of sound. Within a week the skies will be dark. They will stay dark for 2 years. Good luck to us all. Di Messiah setelah melewati banyak pertimbangan, seluruh kru sepakat menggunakan 4 bom nuklir yang tersisa untuk meledakan komet Wolf akan tetapi karena bahan bakar Messiah tidak cukup, mereka tidak bisa melakukan misi seperti sebelumnya dan akan menjalankan misi bundir. Dengan menunggu komet masuk ke area paparan sinar matahari yang akan membuka celah-celah di komet dan tenor akan mengarahkan Messiah tepat ke dalam sana. Lalu mereka meledakan diri menggunakan 4 bom nuklir yang tersisa. Tenor sangat yakin jika bom tersebut bisa menghancurkan komet karena potongannya lebih kecil daripada komet WB yang semula. Seluruh kru pun terus mengontak NASA yang alhamdulillahnya akhirnya tersambung. Semua staff di sana begitu sumringah mengetahui mereka baik-baik saja dan tanpa banyak omong tenor meminta kode peledakan bom yang langsung diberikan oleh orang NASA karena mereka sudah mengerti maksud dari tenor adalah misi bundir untuk meledakan komet. Sementara itu CNBC sudah menyiapkan helikopter untuk mengevakuasi karyawannya dan hanya memilih 6 orang secara acak yang akan dibawa ke puncak bukit West Virginia termasuk Jenny yang akan diantar menuju The Art. Melihat rekan kantornya Beth beserta anaknya yang harus tinggal di kantor serta memikirkan ayahnya Jason yang sendirian. Jenny yang tidak tega pun akhirnya mengikhlaskan jatah kursinya di helikopter demi temannya Beth. Dari kantornya Jenny langsung otw ke rumah ayahnya di luar kota dan sesampainya di sana Jenny pun bertemu Jason yang berdiam diri di pesisir pantai. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan mengenang masa lalu ketika Jenny kecil masih tinggal bersama ayah ibunya. Di lain sisi setelah numpang truk dan nyolong sepeda Leo pun sampai di kompleknya namun tidak menemukan Sarah di rumahnya. Untungnya motor trail milik ayah Sarah masih terisi bensin dan Leo pun langsung mencari kuncinya untuk mengejar keluarga Sarah yang otw ke dataran tinggi bersama orang-orang lainnya. Sesampainya di jalan tol yang muacet naudubilah Leo pun mengecek tiap mobil minibus berwarna merah yang untungnya Sarah sempat melihat dan memanggil Leo dari jauh. Mereka pun akhirnya bertemu kembali lalu kedua orang tua Sarah memaksa putrinya untuk pergi bersama Leo juga menitipkan adik Sarah yang masih bayi. Leo merahkan Leo! Tak lama kemudian komet Biderman telah melewati lapisan atmosfer dan jatuh di samudera Atlantik. Gelombang tsunami raksasa pun muncul dan bergerak sangat-sangat cepat menyapu bersih kota-kota di sekeliling pesisir timur Amerika termasuk Jenny dan ayahnya yang berada di pantai. Sedangkan Leo dan Sarah masih berusaha naik menuju bukit yang lebih tinggi untuk menghindari tsunami. Sementara di ruang kontrol NASA, seluruh keluarga dan kerabat masing-masing kru mesayah telah berkumpul dan mengucapkan selamat tinggal. Sungguh scene yang sangat-sangat mengharukan dan dramatis. Mesayah pun bergerak tepat menuju komet Wolf dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya komet masuk ke area paparan sinar matahari dan mesayah menukik tajam ke lubang komet lalu meledakan semua bom nuklirnya. Alhamdulillahnya komet Wolf berhasil dihancurkan berkeping-keping sementara di bumi, Leo, Sarah dan juga adiknya berhasil selamat dari terjangan tsunami. Singkat cerita, Presiden Tom pun langsung mengumumkan jika sisa-sisa komet Wolf telah terbakar di atmosfer dan akan menerangi langit selama satu jam. Gelombang tsunami juga telah menghantam Eropa dan Afrika yang untungnya Indonesia aman-aman aja lor karena ada Mbak Rara dan remote AC-nya. Tom pun menambahkan, meskipun bencana komet telah menelan jutaan korban, tapi air nantinya pasti akan surut dan kota-kota yang rusak harus dibangun kembali. Semua pahlawan khususnya tim mesayah yang telah mengorbankan nyawanya juga akan terus dikenang dan dihormati di tiap langkah umat manusia. Mulai saat itu dan selamanya. Ebu Yar luar biasa ini film. Ingat ya lor ya, kita sebagai manusia itu kecil di mata Tuhan lor. Jangankan komet, ditabrak realita kehidupan aja sudah kalang kabut, sudah ketar-ketir anda. Jadi semangat ya lor ya, semangat terus menjalani kehidupan yang fana ini. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!